Kici tidak takut sama sekali saat melihat tangan besar yang diselimuti aura ke abu-abuan. Dia sepertinya percaya bahwa kekuatannya dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia melompat tinggi, mengangkat tinjunya, dan dengan kuat menahan tangan yang menekannya. Bang, bang! Seolah-olah langit telah runtuh, dan seluruh ruangan berguncang. Sebuah lubang besar terbuka di telapak tangan besar itu. Seketika, sky flipping palem meledak, dan gelombang energi mendatangkan malapetaka. Itu langsung memaksanya terjatuh, dan kedua kakinya memasuki arena. Brengsek! Saat ini, Kici seperti binatang buas. Aura kejam menyembur keluar. Saat dia mengerahkan kekuatan, lantai di sekitar arena hancur oleh kekuatan tersebut. Ketika dia bergegas lagi, tangan besar menimpannya seperti tetesan air hujan, membuatnya sulit untuk maju. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Arenanya berantakan. Jika situasinya masih seperti ini, maka hanya masalah waktu sebelum dia dipaksa keluar arena. Mendesis! Melihat Kici, yang berada dalam posisi pasif, semua orang barbar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi keheranan. Siapa yang menyangka pemandangan seperti itu? Kici adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin klan dari klan yang dihormati. Sekarang, dia sedang ditekan oleh manusia, dan dia bahkan tidak bisa membalikkan keadaan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang barbar percaya bahwa dengan kekuatan dan bakat Kici, bahkan jika dia bertarung melawan manusia dengan fisik keturunan Kaisar, dia masih memiliki peluang 50% untuk menang dalam situasi di mana wilayah mereka sama. Namun, dia menggunakan kekuatan alam Raja Beladiri untuk melawan pemuda manusia yang hanya berada di puncak alam kehormatan Beladiri, dan dia masih dalam posisi pasif. Ini benar-benar melanggar akal sehat. Orang itu menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa bulan. Arnold, yang telah melihat Feng Hao menggunakan sky flipping palm, tidak dapat sadar kembali saat ini. Dia menatap kosong sambil bergumam dengan lesu. Di antara semua orang barbar, hanya dia yang memahami Feng Hao. Demikian pula, lima pemimpin klan juga linglung. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Semula mereka mengira masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Siapa yang tahu akan menjadi seperti ini? Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan salah menilai dia. Itu adalah dua jenis kekuatan tertinggi yang berbeda, lima jenis yuanqi langit dan bumi yang berbeda. Pendeta tua itu telah mengamati gerakan Feng Hao. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat tangan besar berwarna abu-abu yang membalikkan langit. Jika lima energi yuan langit dan bumi yang berbeda ini dipadatkan dari teknik formasi aneh itu, lalu bagaimana dua energi utama yang berbeda dari tangan Feng Hao dapat dijelaskan? Mendengar suaranya, kelima pemimpin klan kembali sadar. Hati mereka bergetar sekali lagi. Saat mereka saling memandang, mereka menemukan keterkejutan di mata satu sama lain. Itulah energi bintang dari klan Feng Kota Kekaisaran. Segera, mereka dapat membedakan kekuatan bintang-bintang. Apakah dia dari klan Feng Kota Kekaisaran? Sebagai salah satu kekuatan tertinggi di benua ini, klan Feng memahami banyak hal. Misalnya, mereka tahu bahwa hanya mereka yang memiliki fisik keturunan kaisar yang dapat memiliki kekuatan bintang. Bukankah mereka mengatakan bahwa klan Feng diusir dari kota Kekaisaran oleh aliansi Radian? Terlebih lagi, mengapa seseorang dari klan Feng berani keluar sekarang? Mereka semua telah menerima berita tentang apa yang terjadi di kota Kekaisaran dan segera mulai meragukannya. Saat ini, Radian Alliance sangat kuat. Selain itu, semua kekuatan tahu bahwa Radian Alliance mendapat dukungan dari dunia primordial. Dapat dikatakan bahwa Radian Alliance adalah satu-satunya kekuatan di kota Kekaisaran. Mereka membutuhkan setidaknya dua klan untuk menolaknya. Dan aliansi Radian memandang klan Feng sebagai kekuatan gelap. Mereka harus dimusnahkan. Ini juga salah satu tujuan Radian Alliance. Jika bukan karena kembalinya senjata kaisar klan Feng secara tiba-tiba, raksasa yang telah diwariskan sejak zaman kuno ini akan dimusnahkan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana klan Feng membiarkan garis hidup mereka terekspos? Mungkinkah dia adalah Feng Hao yang membunuh fisik matahari ilahi di kompetisi besar kota Kekaisaran dan bertarung melawan orang dari dunia primordial? Mata lelaki tua itu dipenuhi kebijaksanaan. Dia segera menyimpulkan identitas Feng Hao. Itu dia. Lima pemimpin klan berseru pelan. Selama kekacauan sebelumnya di kota Kekaisaran, pemuda ini bersinar cemerlang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang seusianya yang bisa menandinginya. Dan alasan utama mengapa Radian Alliance sangat ingin menyerang klan Feng adalah karena pemuda ini. Dia terlalu menakutkan. Dia bisa mengendalikan lima jenis energi asal langit dan bumi. Yang terpenting, dia bisa mengendalikan dua jenis kekuatan tertinggi tanpa meledakkan tubuhnya. Jika dia menjadi dewasa, siapa yang bisa memprediksi masa depannya? Setelah mengetahui latar belakang Feng Hao, pemimpin klan Kilin merasa sedikit lebih baik. Bagaimanapun juga, pemuda ini adalah monster. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu? Dia tidak hanya memiliki dua jenis kekuatan tertinggi, tetapi dia juga memiliki bakat dalam mengendalikan kekuatan, pertahanan, dan bahkan ruang. Jika dia memasuki kolam dewa binatang, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan lima jenis dao tertinggi? Memikirkannya saja sudah membuat kelima pemimpin klan bergidik. Itu terlalu mengerikan. Jika ada yang menjadi musuh pemuda ini, mereka tidak akan bisa hidup damai, sama seperti Radian Alliance. Beri dia tempat di kolam dewa binatang. Bukan hal buruk bisa berteman dengan orang berbakat seperti itu. Pendeta tua itu melirik kelima pemimpin klan di sampingnya dan berkata dengan jelas. Kali ini, kelima pemimpin klan tidak membantah. Tidaklah rugi untuk berteman dengan seorang ahli yang memiliki suatu tempat. Pada saat ini, mereka sangat jelas bahwa di benua langit bela diri, tidak ada yang bisa menghentikan langkah pemuda ini. Klan Feng, beruntung. Klan Feng, yang berada di ambang kehancuran, suatu hari akan bangkit kembali dengan seorang jenius muda. Pada saat ini, di atas panggung, Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan apapun setelah berada di atas angin. Dia tidak memberi kici kesempatan untuk mengatur napas. Tangannya berubah menjadi bayangan setelah jejak telapak tangan membalik langit dikirim seperti tetesan air hujan, meninggalkan bekas yang panjang di atas panggung. Dia meraum marah, tapi dia tidak mampu mengubah situasi. Bang! Akhirnya, dengan suara keras, dia terlempar dari panggung. Ini pertama kalinya dia kalah dengan cara yang menyedihkan. Dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia hanya melewatkan kesempatan itu. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu ganas hingga dia bahkan tidak sempat mengatur napas. Aku mengakuinya. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao menangkupkan tangan ke arahnya. Berengsek! Setelah sadar kembali, kici meraum marah dan melompat ke atas panggung. Kici, kembalilah! Pemimpin klan Kilin, yang berdiri di tangga kuil dewa binatang, berteriak. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan menangkapnya kembali. Menyinggung orang seperti itu bukanlah hal yang baik. 802. Di dalam istana dewa binatang, kici kalah. Dia adalah orang nomor satu di generasi muda klan Kilin, tapi sekarang, dia kalah dari pemuda manusia. Meskipun orang-orang barbar tidak memahami keterampilan rahasia apa yang digunakan pemuda ini, mereka memahami satu hal. Pemuda ini menang melawan kici. Itu sudah cukup. Pemuda ini telah melampaui wali masa depan mereka. Pemimpin klan, kici ditangkap, dan dia sangat tidak yakin. Aura kejam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan kepala klan Kilin. Dia hanya bisa berteriak dengan marah. Ketua klan, dia curang. Biarkan aku menemuinya lagi. Cukup. Pemimpin klan Kilin berteriak pelan dan mengerutkan kening. Jika pemuda ini benar-benar feng hau dari klan feng, maka kici pasti bukan lawannya. Pasalnya, pemuda ini masih memiliki banyak kartu truf yang belum ia gunakan. Misalnya, skill pamungkas yang memotong tubuh dewa matahari. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, apakah menurut anda-anda masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dua kali? Mengambil kesempatan ini, pemimpin klan Kilin menegurnya dengan dingin. Jelas sekali bahwa pemuda ini jauh lebih dewasa daripada kici dan lebih unggul dalam segala aspek. Jelas sekali bahwa pemuda ini telah mengalami banyak baptisan darah dan telah mengalami pertarungan hidup dan mati. Mendesah. Melihat kici masih sedikit ragu, pemimpin klan Kilin hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan memerintahkan orang kuat di sampingnya, bawa dia kembali. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa sudah waktunya membiarkan bibit rumah kaca ini menerima baptisan kematian. Fiuh. Melihat kici dibawa pergi, Feng Hao menghela nafas lega dan segera kembali normal. Namun, tidak ada lagi yang datang untuk menantangnya. Lelucon apa, bahkan kici pun kalah, jadi apa itu? Terlebih lagi, taktik gelombang manusia jelas tidak berguna melawan pemuda ini. Yang terpenting, kelima pemimpin klan tampaknya diam-diam menyetujui hasilnya kali ini. Hal ini membuat Feng Hao rileks, namun sembilan arena lainnya gempar. Arnold terus meraum di arena dan menunjukkan kekuatannya yang ganas. Sepasang tangan besinya tak tertandingi. Dewa binatang, mungkinkah ramalanmu ditujukan untuk pemuda ini? Lelaki tua itu berbalik dan memandangi sepasang mata raksasa, yang bersinar dengan kebijaksanaan. Dewa binatang meninggalkan ramalan, tetapi selama bertahun-tahun, hanya sedikit manusia yang datang ke sini. Bahkan jika ada beberapa yang datang untuk menantang, mereka bukanlah tandingan kaum barbarian. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun manusia yang bisa memasuki kolam dewa binatang. Di sisi lain, pendeta tua itu percaya bahwa dewa binatang tidak akan meninggalkan ramalan ini tanpa alasan. Dewa binatang pasti tahu bahwa manusia akan datang ke negeri berserker. Dalam situasi seperti itu, jumlah penantang berkurang hingga sore hari. Pada akhirnya, hampir tidak ada yang datang untuk menantang, dan hanya tersisa satu orang di setiap arena. Mengaum, petik dua. Mereka seperti binatang buas, memukuli dada mereka sendiri dan mengaum ke langit untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Hampir sampai. Kenam tetua di pintu masuk bisgat hall semuanya menganggup diam-diam. Mereka saling berpandangan, dan baru kemudian pendeta itu maju selangkah. Anak-anak dewa binatang, sepuluh dari mereka adalah pejuang kali ini. Mereka akan diberkati oleh dewa binatang. Suara pendeta tua itu bergema di seluruh kota dewa binatang. Feng Hao dan sembilan lainnya melompat dari arena dan berjalan menuju tangga bisgat hall. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Arnold membungkuk dan berkata pada Feng Hao. He he, kamu juga sangat kuat. Feng Hao tersenyum tipis. Dia masih tetap tenang seperti biasanya, seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Hal ini menyebabkan Arnold tidak bisa berkata-kata. Setelah satu putaran hotbah dari lelaki tua itu, dia memimpin sepuluh dari mereka ke istana dewa binatang. Gemuruh, gemuruh. Setelah serangkaian suara keras, pintu perlahan tertutup. Kelima leluhur itu mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta dan pergi. Ikuti aku. Pendeta tua itu melirik Feng Hao, sengaja atau tidak, sebelum memimpin sepuluh orang itu ke dalam kuil dewa binatang. Sepanjang jalan, Feng Hao mengamati situasi bisgat hall. Lingkungan di sekitar bisgat hall yang besar diukir dengan patung-patung besar. Itu semua adalah pemandangan dari lima binatang buas yang melepaskan kekuatan mereka, meruntuhkan gunung dan sungai. Mereka seperti binatang buas yang berdiri di dunia, memandang rendah dunia. Masing-masing dari mereka tampak hidup, seolah-olah nyata. Itu cukup mengejutkan hati orang. Di tingkat manakah kelima binatang buas itu telah mencapainya? Kaisar. Mata Feng Hao menyapu patung-patung rilif itu sambil menebak-nebak. Sembilan orang barbar lainnya sangat bersemangat saat melihat patung itu. Jika pendeta tua itu tidak hadir, mereka mungkin sudah berteriak. Mereka menyembah kekuasaan dan yang kuat. Patung besar dewa binatang berdiri di kedalaman balai dewa binatang. Kabut dan awan melingkarinya. Cahaya ilahi bersinar dari kepalanya saat aura besar menyebar, menyapu seluruh bisgat hall. Tampaknya memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang, membuat mereka menggigil dan merasakan keinginan untuk berlutut. Salam, dewa binatang. Sesampainya beberapa meter dari patung, pendeta tua itu berlutut dengan wajah penuh keikhlasan. Dia bersujud di tanah dan berteriak. Salam, dewa binatang. Kesembilan orang barbar itu meniru pendeta tua itu dan bersujud di tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang gila. Di tempat kejadian, hanya Fenghou yang masih berdiri di sana. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap lurus ke satu-satunya sepasang mata yang diungkap oleh patung dewa binatang itu. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Semakin dekat dia melihat, semakin Fenghou merasa bahwa sepasang mata itu sangat familiar. Dia mencari pikirannya berulang kali, tapi dia tidak dapat menemukan kenangan apapun yang berhubungan dengan mata itu. Segera, alisnya berkerut erat. Dia tidak mengerti mengapa dia merasakan keakraban ketika dia melihat mata itu. Setelah membungkuk, pendeta tua itu berdiri dan melihat ke belakang. Dia melihat Fenghou menatap kosong ke patung dewa binatang. Seketika, sedikit ketidaksenangan muncul di wajah lamanya dan alisnya berkerut. Anak muda, kamu kelihatannya bingung. Wajah pendeta tua itu serius saat dia bertanya pada Fenghou dengan nada acuh-ta'acuh. Hmm. Fenghou kembali sadar dan tersenyum canggung. Apa yang membuatmu bingung? Pendeta tua itu tidak tergerak, tapi nadanya masih tidak bersahabat. Tidak ada, aku hanya merasa pernah melihat mata dewa binatang di suatu tempat sebelumnya. Fenghou menggaruk kepalanya saat keraguan melintas di matanya. Melihat dewa binatang. Mata pendeta tua itu bergetar saat dia memicinkan matanya. Pada saat ini, sembilan orang barbar itu juga menatapnya dengan heran. Dewa binatang adalah dewa kaum barbar dan hanya ada satu patungnya. 803 Sebenarnya, banyak orang barbar yang meragukan dewa binatang, tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Ini karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat dewa binatang, dan hanya ada satu patung dewa binatang di kuil dewa binatang. Terlebih lagi, ia tidak memiliki tubuh asli, hanya sepasang mata yang kuat. Apakah dewa binatang itu ada atau tidak, mungkin hanya orang-orang dari lima suku besar yang dihormati dan para pendeta yang tahu. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Fenghou mengatakan bahwa dia merasakan keakraban dengan dewa binatang, mereka langsung curiga. Namun, jantung pendeta tua itu berdetak kencang. Ini karena dia memikirkan ramalan dewa binatang. Dia yakin bahwa di seluruh benua langit bela diri, hanya kuil dewa binatang yang memiliki patung seperti itu. Kemana dia pergi untuk mengenalnya? Satu-satunya kemungkinan adalah dewa binatang telah memberkatinya. Sebenarnya, aku tidak terlalu yakin. Di bawah tatapan aneh mereka, Fenghou tersenyum malu dan berkata lagi. Oh begitu. Pendeta tua itu memandang Fenghou dengan penuh arti. Ekspresinya sedikit melembut, dan dia tidak terus mempersulit Fenghou. Dia berbalik dan berkata, ikutlah denganku. Dia memimpin sepuluh orang mengelilingi patung itu dan datang ke belakang. Di depan mereka ada genangan cairan putih susu. Warnanya seperti susu, dan mengalir perlahan. Kabut putih berputar-putar di sekitarnya, seperti genangan nektar. Ini adalah air surgawi, berkah dari dewa binatang untuk kita orang barbar. Pendeta tua itu berbicara perlahan, menyebabkan wajah sembilan berserker itu membara karena gairah. Jelas terlihat bahwa mereka semua sangat ingin mencobanya, dan jika bukan karena pendeta tua yang berdiri di depan mereka, mereka mungkin akan berjuang untuk menjadi orang pertama yang melompat ke dalam kolam. Ini adalah air surgawi. Mata Fenghou bersinar karena kegembiraan. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa air ilahi sepertinya berasal dari patung dewa binatang. Mandilah dan ganti pakaianmu sebelum kamu bisa dibersihkan dengan air ilahi. Pendeta tua itu menunjuk ke sebuah ruangan samping dan berkata kepada mereka. Seketika, seolah-olah mereka takut terlambat, mereka semua bergegas ke ruang samping. Anak muda, di mana kamu melihat dewa binatang? Saat Fenghou hendak memasuki ruang samping, suara lembut pendeta tua itu terdengar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat orang tua itu tersenyum padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika alisnya berkerut. Saya tidak ingat. Setelah beberapa saat, Fenghou menggelengkan kepalanya dengan kesal dan menjawab tanpa daya. Oh. Jejak kekecewaan melintas di wajah lelaki tua itu, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata kepada Fenghou, jangan khawatir, kamu akan mengingatnya di masa depan. Mandilah sekarang dan terimalah pembersihan air ilahi. Titik. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Terima kasih, pendeta. Fenghou berkata dengan tulus sebelum berbalik dan berjalan ke ruang samping. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak mendapat izin dari pendeta tua, sangat mustahil baginya untuk memasuki aula dewa binatang. Ya dewa binatang yang agung, mengapa kamu peduli pada manusia? Melihat patung dewa binatang, mata pendeta tua itu dipenuhi kebingungan. Tak lama kemudian, orang-orang barbar itu keluar satu persatu dengan berbalut handuk putih bersih. Mereka berdiri rapi di tepi kolam, menunggu instruksi pendeta tua itu. Setelah Fenghou keluar, pendeta tua itu berbalik dan berkata sambil tersenyum lembut, sekarang, kalian semua dapat menerima pembersihan air ilahi. Guyuran. Guyuran. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang barbar itu menerkam ke dalam kolam dewa binatang seperti serigala dan harimau. Seolah-olah mereka telah melihat seorang wanita cantik, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Air memercik kemana-mana, tetapi pendeta tua itu menggerakkan tangannya sedikit dan air itu terciprat kembali ke dalam kolam. Guyuran. Merasakan sensasi aneh di handuk, gerakan Fenghou menjadi sedikit canggung. Di bawah tatapan terkejut pendeta tua itu, dia melompat ke dalam kolam dan segera diselimuti oleh air suci yang seperti susu. Tubuhnya bergetar dan dia segera menutup matanya. Apa itu? Pendeta tua itu dengan jelas melihat tonjolan di handuk Fenghou dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Mungkinkah itu hewan peliharaannya? Dia merenung sejenak sebelum matanya menyapu ke seberang kolam. Ketika dia melihat orang-orang barbar itu diam, senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang-orang ini akan menjadi pilar kaum barbar di masa depan. Ekspresi Fenghou serius. Dia memejamkan mata dan duduk bersila di kolam. Air suci berwarna putih susu benar-benar meresap ke dalam tubuhnya secara perlahan. Setelah beberapa saat, aura yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Seketika, air suci di sekelilingnya berkumpul dengan kecepatan lebih cepat. Dibandingkan dengan sembilan lainnya, kecepatan Fenghou dalam menyerap air ilahi sekitar 3 hingga 4 kali lebih cepat. Seolah-olah dia sendiri yang menyerap air suci seperti 3 hingga 4 orang lainnya. Itu sangat cepat. Seperti yang diharapkan, dia sebenarnya memiliki tiga jenis bakat ekstrim. Orang tua itu dengan cepat menyadari anomali ini, dan cahaya terang melintas di matanya. Belum lagi umat manusia, bahkan di antara lima klan terhormat, tidak ada yang bisa memiliki dua jenis bakat ekstrim pada saat yang bersamaan. Bahkan jika kelima klan menikah, tidak mungkin keturunannya memiliki dua jenis bakat ekstrim pada saat yang bersamaan. Jika mereka memang ada, mereka pasti akan mati sebelum waktunya tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, manusia di depannya ini telah melanggar aturan ini. Dia memiliki tiga jenis bakat ekstrim yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dewa binatang hebat, tolong beritahu hambamu, mengapa dia memiliki bakat seperti itu. Melihat patung dewa binatang, mata pendeta tua itu berkedip karena ketidakpastian. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak dapat memahami dan menerima adanya fakta ini. Semuanya berjalan normal. Setelah beberapa saat, bis gadpol menjadi tidak stabil. Alasannya adalah karena Feng Hao. Lebih tepatnya, itu karena handuknya. Tanpa diragukan lagi, itu adalah naga hitam kecil dan bola kecil yang sedang bermain-main. Mereka berdua kelaparan seolah sudah bertahun-tahun tidak makan. Mereka membuka mulut dan meneguk air suci. Tiba-tiba, air suci di sekitarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk dua pusaran air kecil. Ada apa? Keluar. Melihat anomali ini, wajah pendeta tua itu berubah menjadi serius. Dengan teriakan lembut, dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian tengah dari dua pusaran air. Astaga! Astaga! Dengan dua suara lembut, dua bayangan keluar dari handuk mandi. Meski begitu, mulut mereka tidak berhenti menelan air suci tersebut. Batalkan naga! Mata pendeta tua itu berhenti pada naga hitam kecil itu. Seketika, dia tercengang dan berseru keheranan. Hewan peliharaannya sebenarnya adalah naga hampa. Bagaimana ini mungkin? Dia menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayai fakta ini. Namun, saat dia menggelengkan kepalanya, dia menyadari ada sesuatu yang sedang menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Ia bahkan mengangkat cakar kecilnya ke arahnya dengan cara yang mengancam. 804. Makhluk ini bukanlah kucing atau anjing. Meski berada di dalam air dewa, bulunya tidak basah sedikitpun. Ia masih terpisah dari akarnya dan berkilau dengan cahaya. Sangat aneh, seolah-olah memiliki kemampuan menolak air. Ia menyipitkan matanya dan menatap langsung ke dukun tua itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidaksenangan yang sangat mirip manusia. Ia mengulurkan kaki kecilnya yang tidak mengancam dan mencakarnya dengan keras, menambah sedikit keganasan pada penampilannya. Itu adalah. Mata dukun tua itu menatap tajam ke arah bola kecil itu. Matanya melebar dan mulutnya ternganga, tetapi dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Binatang buas ini tidak terlihat luar biasa, tetapi jika seseorang menatap matanya dalam waktu lama, mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dilahap. Itu sangat menakutkan. Saat ini, dukun tua itu sedang menatap sepasang mata yang mampu melahap jiwa seseorang. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai sedikit gemetar dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Tiba-tiba, dia membungkukkan badannya dan benar-benar berlutut, bersujud di tanah. Mengaum. Saat dukun tua itu hendak mengatakan sesuatu, geraman yang dalam dan mengancam mencapai telinganya, menyebabkan tubuh sujudnya bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi binatang kecil di kolam ilahi, matanya dipenuhi gairah dan rasa hormat. Tidak ada yang melihat ini kecuali naga hitam kecil itu. Saat ia melahap air ilahi, ia menatap bola kecil itu dengan ketakutan dan bergerak mendekati Feng Hao. Baru pada saat itulah ia berhenti dan dengan tenang melahap air suci. Tampaknya hanya dengan berada di sisi Feng Hao barulah ia bisa memberikan rasa aman. Dukun tua itu berlutut di samping kolam dewa binatang dan membungkuk hormat. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi matanya bersinar karena air mata emosi yang ekstrim. Saat ini, dia memahami alasan dibalik semuanya. Namun, di bawah ancaman Xiao Qiyu, dia dengan cepat berdiri dan dengan paksa menekan rasa sok di hatinya. Ketika ekspresinya kembali normal, Xiao Qiyu akhirnya menunjukkan ekspresi puas dan memberinya tatapan mengancam lagi, menyebabkan pendeta tua itu berulang kali menganggupkan kepalanya karena ketakutan. Kolam besar air suci dengan cepat dikonsumsi oleh dua, bukan, tiga monster. Jumlahnya menurun pada tingkat yang terlihat. Selama waktu ini, aura semua orang di kolam meningkat pesat. Gelombang aura besar berputar-putar di sekitar kolam. Di antara mereka, transformasi Feng Hao adalah yang terhebat. Ketiga talentanya perlahan berkembang. Selain itu, dia juga memperoleh manfaat yang besar. Air suci berwarna putih susu merembes ke setiap sudut tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya seperti mulut menganga, berjuang untuk melahap air suci berwarna putih susu. Dalam keadaan seperti itu, setiap inci otot, bulu, pembulu darah, tulang, dan bahkan meridiannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Mengaum. Raungan naga samar terdengar dari punggung Feng Hao. Seekor naga besar sepertinya ingin terbang ke langit dan terus-menerus meronta. Di dalam tubuhnya, pusaran air Marsial Essence juga terus berdetak seolah-olah akan mendidih. Itu secara alami mengembun bersama dan dengan gila-gilaan bergegas menuju tempat tertentu. Ini adalah meridian terpenting yang tersembunyi di tubuh manusia, Ren Meridian. Itu sangat sempit, dan dalam keadaan tersumbat. Itu dipenuhi dengan aura yang menindas. Menabrak. Petik 2. Suara gemericik air memecah kesunyian. Marsial Essence berwarna biru keungguan melaju seperti gelombang pasang dan dengan keras menghantam Ren Meridian yang terhalang, seolah-olah sedang mencoba mencari jalan keluar. Lagi dan lagi, tanpa ada niat untuk berhenti. Iya. Bola kecil yang awalnya mengambang sembarangan di atas air dewa sepertinya merasakan sesuatu. Itu terbalik dan duduk, sepasang matanya yang besar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat menatap lurus ke arah Feng Hao. Engah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan memuntahkan mata air suci berwarna putih susu. Itu memasuki tubuh Feng Hao dan bergegas menuju Ren Meridian yang tersembunyi. Air suci berwarna putih susu menyelimuti seluruh Meridian. Dalam sekejap, Ren Meridian yang awalnya redup memancarkan kilau samar. Tampaknya menjadi jauh lebih tangguh. Situasi ini berlanjut. Penatua itu berdiri di tepi kolam dan menyaksikan dengan keterkejutan yang tak tertandingi di matanya. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Namun, ketika bola kecil itu berbalik dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dia dengan paksa menekan ekspresi kegembiraannya dan kembali normal. Namun, jauh di dalam matanya, masih ada sedikit rasa hormat yang mendalam. Melihat aksinya, naga hitam kecil itu sepertinya bereaksi. Matanya bersinar dengan cahaya bintang. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran energi bintang. Itu memasuki tubuh Feng Hao dan bergegas menuju Ren Meridian. Dalam sekejap, Ren Meridian yang awalnya redup dan sunyi menjadi hidup. Cahaya menyala dan bima sakti melintas, bergegas menuju pelabuhan yang diblokir. Itu, energi bintang. Melihat naga hitam kecil itu menyemburkan bima sakti, pendeta tua itu sedikit terkejut. Matanya melebar dan wajahnya dipenuhi keheranan. Void Dragon sebenarnya memiliki energi bintang. Bagaimana mungkin? Void Dragon adalah keturunan Azure Dragon. Ia lahir dengan bakat bawaan luar angkasa. Ketika mencapai level tertentu, ia dapat mengontrol kekuatan ruang yang tidak lebih lemah dari atribut petir. Itu bisa membatasi ruang dan maha kuasa. Serangan anehnya tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan empat binatang buas lainnya dengan bakat ekstrim harus menganggap Azure Dragon sebagai pemimpin mereka. Namun, naga hampa yang telah menguasai bakat bawaan luar angkasa juga telah menguasai energi bintang pada saat ini. Ini terlalu aneh. Apa yang sedang terjadi? Pendeta tua itu merasa belum pernah mengalami begitu banyak guncangan dan guncangan dalam hidupnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat sebenarnya terjadi di sekitar pemuda yang sama. Samar-samar, dia merasa bahwa alasan mengapa naga hampa bisa memiliki energi bintang adalah karena pemuda di depannya ini. Siapa dia? Melihat wajah serius Feng Hao, mata pendeta tua itu bersinar dengan sedikit kerumitan. Ekspresinya perlahan kembali normal, tapi dia punya rencana di hatinya. Berteman? Tidak, menyenangkan pemuda ini sudah menjadi suatu keharusan. Jika pemuda ini benar-benar dari keluarga Feng, maka, dengan situasi keluarga Feng saat ini, mereka pasti membutuhkan bantuan. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak mata pendeta tua itu bersinar, menampakkan cahaya kebijaksanaan. 805. Pada saat ini, pemandangan di kolam dewa binatang sangatlah aneh. Seorang manusia muda yang terbungkus handuk sedang duduk bersila di air suci berwarna putih susu dengan mata tertutup. Dia seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, tanpa riak apapun. Di sekelilingnya, air suci beriak. Gelombang aura misterius menyebar dari tubuhnya, menjadi semakin kuat. Tidak jauh dari tubuhnya, seekor naga hitam kecil dan seekor binatang kecil yang lucu masing-masing menyemburkan pilar cahaya dengan warna berbeda ke arahnya, menyerang tempat yang sama di tubuhnya. Hualala! Suara air mengalir terus-menerus keluar dari tubuhnya, begelombang seperti air pasang. Di bawah cahaya putih susu, Ren Meridian yang awalnya sempit dan redup kini samar-samar memancarkan cahaya putih lembut. Terlebih lagi, tampaknya menjadi lebih luas. Di bawah cahaya putih yang lembut, seseorang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada banyak penghalang hitam di Ren Meridian. Mereka memblokir jalur Meridian, menyebabkan area di sekitar Ren Meridian dipenuhi dengan aura suram yang tidak jelas. Itu sangat menyesakkan. Pada saat ini, kolom air berwarna putih keperakan menyerang penghalang yang menghalangi pelabuhan Ren Meridian, melemahkannya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, Ren Meridian juga diserang, namun untungnya dilindungi oleh lapisan cahaya putih lembut, sehingga Ren Meridian tidak rusak. Dia akan menerobos ke alam Raja Bela Diri. Mata pendeta tua yang berdiri di tepi kolam ilahi berbinar saat dia menatap Feng Hao. Dia bergumam pelan seolah dia bisa melihat semuanya dan melihat situasi di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, penyumbatan di pelabuhan Ren Meridian menunjukkan tanda-tanda mengendur. Hualalah. Melihat ini, naga hitam kecil itu meningkatkan kekuatan bintang yang diludahkannya. Energinya mengembun seperti galaksi dan dengan ganas menyerang penghalang tersebut. Untungnya, ada perlindungan dari kolam ilahi. Kalau tidak, jika itu orang lain, Meridian mereka pasti akan hancur dan mereka akan mati. Namun, efek dari serangan tak terkendali ini tidak diragukan lagi tidak sebanding dengan efek orang biasa. Saat melewati tahap ini, setiap orang perlu memberi nutrisi pada Meridian mereka secara perlahan dan kemudian membersihkannya secara perlahan. Pada saat ini, kecepatan Feng Hao setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kaca Di bawah serangan tak kenal takut semacam ini, retakan kecil akhirnya muncul pada benda hitam yang menghalangi Ren Meridian. Ci Naga hitam kecil itu sepertinya telah melihat gerakan di tubuh Feng Hao. Matanya yang cerah bersinar dan segera mengumpulkan kekuatan bintang-bintang dan menyerang celah itu. Bersenandung Tiba-tiba, setelah bersenandung panjang, Feng Hao, yang diam-diam duduk bersilah, mulai gemetar hebat. Sedikit perjuangan melintas di wajahnya yang halus dan tampan. Alisnya terkatuk rapat, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Situasi ini tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal. Sudut mulutnya bahkan memperlihatkan lengkungan samar, seolah dia sangat nyaman. Pada saat ini, penghalang pada Ren Meridian di tubuhnya telah sepenuhnya rusak. Itu dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan bintang dan menghilang. Kemudian, niat misterius menyebar dari Ren Meridian ke seluruh tubuh Feng Hao, menyelimuti tubuhnya dalam lingkaran cahaya samar. Pusaran bela diri Yuan dan bahkan pusaran bela diri kosong di tubuhnya mulai bersenandung dan berputar, membentuk simfoni misterius. Setiap gumpalan Yuan bela diri, setiap gumpalan kekuatan bintang, setiap gumpalan energi biru, dan bahkan inti aneh sedang mengalami evolusi khusus. Hem. Merasa seolah jiwanya sedang disublimasikan, Feng Hao sepertinya merasakan sesuatu dalam keadaan kaburnya. Lubang hidungnya mengeluarkan aliran udara yang panjang dan dia mengeluarkan dengungan ringan yang menenangkan. Namun, hal baik itu tidak bertahan lama. Naga hitam kecil itu tidak berhenti. Melihat bahwa celahnya telah rusak, tidak ada upaya yang dilakukan untuk memuntahkan kekuatan bintang-bintang untuk menyerang penghalang di Ren Meridian. Energi yang seperti galaksi langsung mengalir ke Ren Meridian dan Feng Hao tanpa peringatan apapun. Keadaan nyaman Feng Hao juga mengalami perubahan 180 derajat. Wajahnya pucat pasi dan sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Keringat terus-menerus merembes dari wajah dan punggungnya. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ketika bola kecil melihat ini, ia juga mengumpulkan air suci dan melilit Meridian yang sedang diserang. Meskipun sudah terlalu membengkak, tidak ada tanda-tanda akan retak. Fiuh! Melihat pemandangan ini, bahkan pendeta tua yang sedang menonton dari tepi kolam tidak bisa menahan nafas lega untuk Feng Hao. Jika bukan karena air suci yang memberi nutrisi pada Meridiannya di kolam dewa, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena menyerang Meridiannya secara sembarangan. Adapun Feng Hao, dengan bantuan dua hewan peliharaannya, dia telah menembus ambang alam mulia bela diri dengan linglung dan mencapai alam raja manusia, alam raja bela diri. Dan sepertinya tidak berhenti. Kedua binatang kecil itu sepertinya kecanduan bermain. Naga hitam kecil bertugas menyerang sedangkan bola kecil bertugas memberi nutrisi. Dalam keadaan seperti itu, air suci di kolam dewa juga berkurang dengan cepat. Hampir semuanya diserap oleh bola kecil untuk menyehatkan Meridian Feng Hao. Sudut mulut pendeta tua itu bergerak-gerak. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan nada hormat, Tuan binatang, jika air suci terlalu sedikit, tiga talenta pemuda ini tidak akan dapat berevolusi dengan sempurna. Ia mendengar ini, jejak keterkejutan melintas di mata bersemangat bola kecil itu. Sepertinya dia baru saja mengingat hal ini. Ia berhenti menelan air suci dan berpindah ke sisi naga hitam kecil itu. Ia mengangkat kaki depannya dan menamparkan kepala naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil itu menoleh dengan marah ketika tiba-tiba dipukul. Ketika ia melihat bahwa itu adalah bola kecil, ia memandangnya dengan ketakutan. Iya-iya. Bola kecil itu menunjuk ke sembilan orang lainnya dan mencicit, seolah memberi perintah kepada naga hitam kecil itu. Iya. Mengikuti perintah bola kecil, naga hitam kecil itu dengan cepat menganggupkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke sembilan orang lainnya. Setelah beberapa saat, mata naga hitam kecil itu menjadi sedikit cekung. Aura yang tak terlukiskan meluncur dan menyelimuti sembilan orang itu. Seolah-olah, mereka terisolasi. Lingkungan sekitar berada dalam kondisi vakum dan mereka tidak dapat lagi menyerap air suci. Melihat situasi ini, wajah pendeta tua itu sedikit mengejang. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan langsung membiarkan hal itu terjadi. Pada saat ini, hampir setengah dari air ilahi di kolam dewa binatang diserap oleh Feng Hao saja. Naga hitam kecil itu mencuri setegupnya dan dipukul oleh bola kecil itu. Ia hanya bisa mengibaskan ekornya dengan menyedihkan. 806. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, air suci di kolam dewa binatang juga berkurang dengan cepat. Tubuh Feng Hao seperti spons yang tidak pernah tahu kapan harus kenyang, melahap air ilahi di sekitarnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, perubahan pada tubuhnya juga menjadi semakin jelas. Gemuruh. Suara gemuruh bergema di tubuh Feng Hao. Setiap otot di tubuhnya perlahan menggeliat, saling bergesekan. Di bawah invasi lingkaran cahaya putih susu, semacam perubahan kualitatif tampaknya sedang terjadi. Gelombang kekuatan yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi melonjak hebat, bagaikan deburan ombak lautan luas, menggemparkan hati manusia. Berdengung. Petik 2. Pada saat yang sama, formasi bercahaya aneh muncul di dada Feng Hao. Sinar cahaya yang bersinar menutupi tubuhnya dengan rapat, dan beberapa garis yang awalnya tidak jelas berangsur-angsur menjadi jelas. Setiap garis sepertinya ditempa dari baja halus, mampu bertahan melawan segalanya. Saat ritme besar menyebar, dia seperti benteng terkuat di dunia, tidak bisa dipatahkan. Yang lebih misterius lagi adalah tubuhnya akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, seolah-olah transparan. Itu sangat menakutkan. Irama yang tak terlukiskan mengalir di sekujur tubuhnya, menghilang kemanapun ia pergi. Setiap inci tulang, otot, dan selnya berubah dan bertransformasi, seolah-olah dia sedang mempelajari sesuatu. Seiring berjalannya waktu, situasi ini menjadi semakin jelas. Tubuhnya seperti halaman buku, menghilang dan muncul sedikit demi sedikit. Itu sangat aneh. Akhirnya, ketika hanya ada lapisan tipis air suci yang tersisa di kolam dewa binatang, tubuhnya akhirnya berhenti menyerap, seolah-olah tubuhnya telah terisi hingga penuh dan tidak dapat menampung setetes pun. Iya. Hanya ketika melihat ini, Xiaoqiu memanggil naga hitam kecil itu. Mata naga hitam kecil itu berbinar, dan baru kemudian belenggu di sekitar sembilan orang lainnya menghilang. Mereka duduk kembali di air dewa, perlahan-lahan menyerap air dewa dan mengembangkan tubuh mereka. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Cici. Tiba-tiba, Fenghao yang sedang duduk bersilah membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, seolah-olah dia adalah dewa. Aura seluruh tubuhnya sangat luas, dan ruang di sekitarnya juga beriak dengan riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Astaga. Melihat ini, pendeta tua itu melambaikan tangannya dan menghentikan gelombang energi yang mengamuk. Energinya kemudian padam tanpa suara. Oleh karena itu, hal itu tidak mempengaruhi sembilan orang barbar lainnya yang masih menyerap air suci. Hem. Fenghao sedikit terkejut saat dia melihat air suci di bawahnya. Dia menutup matanya untuk memahaminya sekali lagi, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat lagi menyerap air ilahi. Apa yang sedang terjadi? Melihat sembilan lainnya masih duduk dengan mata tertutup sementara dia yang pertama bangun, Fenghao sangat bingung. Mungkinkah bakatnya terlalu buruk? Tidak peduli apa, dia tidak lagi mampu menyerap air suci lagi. Fenghao hanya bisa berdiri dengan murung, tetapi hanya dengan sedikit gerakan, wajahnya menjadi pucat. Karena dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Ini. Dia perlahan mengangkat salah satu lengannya dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya. Kelima jarinya menutup sedikit dan perlahan mengepal. Gemuruh. Rasanya seperti guntur di hari yang cerah, bergulung dan bergemuruh. Ruang di sekitarnya, dengan kepalan tangan ini sebagai pusatnya, sedikit berfluktuasi dengan riak yang menakutkan. Kekuatan yang besar dan tak tertandingi itu tidak diragukan lagi terlihat jelas. Kekuatan yang sangat kuat. Fenghao sangat gembira. Ekspresi tertekan di matanya berubah menjadi keterkejutan saat dia berseru. Mungkinkah bakat kekuatanku telah berevolusi menjadi sempurna. Dia hanya merasakan kekuatan yang sangat kuat yang hampir bisa menghancurkan langit dari satu orang. Kici dari klan Kilin. Level ini, sepertinya telah melampaui Kici. Menutup matanya, Fenghao samar-samar merasakan aliran kekuatan di tubuhnya. Suaranya menunjukkan rasa tidak percaya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah? Segera, Fenghao memikirkan ranah budidayanya. Ren Meridian sebenarnya telah dibuka. Setelah merasakan beberapa saat, Rahang Fenghao ternganga ketika dia melihat bagian panjang ren meridiannya telah terbuka. Matanya dipenuhi keheranan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil menembus alam Raja Bela Diri begitu saja setelah tidur malam. Terlebih lagi, jika dilihat dari level ini, sepertinya ia sudah mendekati alam ren tingkat kedua. Air suci ini memiliki efek yang begitu ajaib. Matanya bersinar saat dia melihat lapisan air suci berwarna putih susu di bawah kakinya. Matanya dipenuhi keserakahan. Jika bukan karena pendeta tua yang berdiri di sana dan menatapnya dengan tatapan waspada, dia benar-benar ingin memasukkan air suci ke dalam cincinnya. Air suci tidak bisa keluar dari kolam dewa. Kalau tidak, itu hanya sumber air biasa. Pendeta tua itu sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan dan jelaskan. Ras manusia memang ras yang rakus. Satu-satunya yang mengetahui sebab dan akibat adalah pendeta tua, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dapat dikatakan bahwa hampir 70 hingga 80 persen air ilahi di kolam ini diserap oleh Fenghao. Kalau tidak, hanya dengan satu baptisan, mustahil ketiga bakatnya berkembang menuju kesempurnaan. Jadi begitu. Mendengar ini, Fenghao tertegun sejenak. Lalu, dia menyeringai dan tersenyum malu. Di saat yang sama, dia menghela nafas dalam hati. Pendeta tua ini berpikiran luas. Iya-iya. Pada saat ini, kiu-kiu kecil dan naga hitam kecil datang seolah-olah mereka meminta pujian. Kiu-kiu kecil sangat sombong, tampak seolah-olah ingin Fenghao datang dan berterima kasih, tetapi sebagai balasannya, Fenghao memutar matanya. Adapun naga hitam kecil itu, ia menggosokkan kepalanya ke wajah Fenghao dengan cara mengjilat, membiarkan Fenghao memegangnya rat-rat di tangannya dan mengelus sisiknya yang keras. Kiu-kiu kecil hanya bisa menatap naga hitam kecil itu dengan kesal. Pemandangan ini menarik perhatian pendeta tua itu. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi ketika dia melihat tatapan mengancam di mata bola kecil, dia menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Hah. Sambil berpikir, Fenghao memadatkan formasi kura-kura hitam. Melihat garis-garis yang sepertinya terbuat dari emas kental, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia bisa merasakan formasi ini begitu kokoh bahkan Skypiercing Strike tidak akan mampu menghancurkannya. Tanpa diragukan lagi, itu pasti telah berevolusi menuju kesempurnaan. Sedangkan untuk berjalan di udara, tempat ini jelas tidak bisa diuji. Fenghao hanya bisa menekan pikiran gelisah di dalam hatinya. Guyuran. Tidak dapat menyerap lagi, Fenghao melirik air ilahi di bawah kakinya, lalu melompat dan meninggalkan kolam ilahi. Dia sedang dalam mood yang bagus. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mendapat banyak manfaat. Tidak hanya tiga talenta pamungkasnya yang berevolusi hingga sempurna, tapi dia juga berhasil menembus ranah Raja Beladiri. Ini seperti mimpi. 807. Awalnya, Fenghao khawatir dia tidak akan bisa memantapkan dirinya di dunia primordial. Namun, setelah pembaptisan air ilahi, dia tidak lagi khawatir. Dari segi alam, dia telah menembus tahap pertama alam Ren dan hampir mencapai puncaknya. Menurutnya, sekarang dia memiliki kekuatan yang begitu besar, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menerobos ke alam pengawas. Yang terpenting, bakat kekuatannya telah mencapai level alam pengawas. Ditambah dengan bakatnya di bidang pertahanan dan luar angkasa, pertahanan diri jelas tidak menjadi masalah. Dia juga percaya bahwa bahkan di dunia primordial, mencapai alam pengawas di kalangan generasi muda bukanlah hal yang buruk. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak bisa memprovokasi generasi tua. Jika dia menerobos ke alam maha kuasa, maka tidak akan ada kekhawatiran lagi. Itu karena, menurut Samsara, di dunia primordial, kekuatan besar juga memiliki aturan yang jelas bahwa sage tidak diperbolehkan menyerang mereka yang berada di bawah level sage. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan dihukum bersama oleh kekuatan besar. Hal ini terutama demi keselamatan generasi muda. Itu sebabnya mereka menetapkan aturan ini. Setelah menghela nafas panjang dan merapikan pakaiannya, Feng Hao keluar dari ruang samping. Di masa lalu, Rilem Martial King sangat jauh darinya, tapi sekarang, dia sudah naik ke posisi ini. Namun, langkah kakinya tidak berhenti sampai di sini. Dia akan terus bergerak maju, menuju posisi tertinggi itu. Matanya penuh percaya diri, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Fondasinya semakin kuat, dan keinginannya untuk bertarung terus tumbuh. Itu telah berkembang tanpa henti, dan suatu hari, itu akan benar-benar mencapai puncaknya. Eh! Tentu saja, pendeta tua juga merasakan kelainan ini, dan matanya berbinar. Semakin dia memahami pemuda ini, semakin dia menyadari bahwa pemuda ini semakin misterius. Dia seperti jurang maut, dan Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak rahasia dan kartu truf yang dia sembunyikan. Terima kasih, pendeta tertua. Tidak jauh dari pendeta tua, Feng Hao membungkuk hormat padanya, wajahnya penuh ketulusan. He he, semuanya adalah rejekimu sendiri. Tatapan lelaki tua itu menyapu benjolan kecil di lengan Feng Hao tanpa ada yang menyadarinya. Dia menggeser kakinya sedikit untuk menghindari menatap langsung ke arah Feng Hao saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Saat ini, air suci di kolam dewa binatang belum mengering, sehingga sembilan dari mereka masih tertidur. Hanya tetua dan Feng Hao yang mengobrol di tepi kolam. Anak muda, apakah ada yang ingin kamu katakan? Melihat ekspresi Feng Hao yang ragu-ragu, kilatan cerdas melintas di mata pendeta tua itu saat dia bertanya dengan ramah. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Feng yang dikabarkan. Tiga bakat ekstrim dan dua kekuatan ekstrim. Hanya ada satu keluarga dengan fisik seperti itu. Sejujurnya, aku punya permintaan. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan senyum pahit ketika dia melihat niat baik di wajah orang tua itu. Oh. Petik dua. Orang tua itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi Feng Hao dari klan Feng Kota Kekaisaran. Iya. Feng Hao menganggup dan mengakuinya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Namun, aku bukan lagi klan Kota Kekaisaran. Suatu hari, kamu akan. Orang tua itu tersenyum dan cahaya aneh muncul di matanya. Jadi kamu ingin meminjam pasukan? Dia bertanya. Jadi kamu ingin meminjam pasukan? Pinjam pasukan. Mata Feng Hao berbinar dan dia tergoda. Ras barbar tidak diragukan lagi sangat kuat. Mereka pastinya tidak lebih lemah dari empat klan di Kota Kekaisaran. Jika bukan karena perbedaan jumlah, Ras Barbar pasti akan menjadi penguasa Benua Tianwu. Oleh karena itu, jika Ras Barbar bersedia meminjamkan pasukan, mereka pasti mampu menekan Radiance Alliance. Namun, apa yang akan terjadi setelahnya? Ras Barbar dan Ras Manusia telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Meskipun mereka dapat memusnahkan Radiance Alliance dengan bantuan Ras Barbar, dunia primordial pasti akan mengirim lebih banyak orang ke sana dan mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka bahkan bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mengumpulkan semua kekuatan umat manusia untuk menyerang klan Feng. Ini pasti mungkin. Bagaimanapun, Ras Barbar adalah Ras yang berbeda. Hal ini dapat dengan mudah memicu kemarahan seluruh umat manusia. Pada saat itu, pasti akan lepas kendali. Kecuali klan Feng memasuki perlombaan Barbar, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Saat dia memikirkan hal ini, api di hati Feng Hao padam dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Bisakah aku menggunakan lorong itu sekali saja? Setelah berpikir lama, Feng Hao menghela nafas dan menjelaskan tujuannya datang. Jalan. Pendeta tua itu tercengang dan segera mengerti. Kamu ingin pergi ke dunia primordial? Ya. Feng Hao menganggup dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia berkata dengan tegas, hanya dengan pergi ke dunia primordial kita dapat sepenuhnya menghancurkan Radiance Alliance. Tindakan Radiance Alliance tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Itu benar. Pendeta tua itu sedikit terkejut. Dia segera memikirkan situasi kedua balapan saat ini dan mengangguk. Jika Radiance Alliance dapat membawa senjata berdaulat ke benua langit bela diri, itu berarti Radiance Alliance memiliki status tinggi di dunia primordial. Tidak semua orang bisa memiliki senjata berdaulat. Biaya menempa senjata berdaulat terlalu besar. Hampir setiap kekuatan besar menggunakan esensi darah dari orang bijak yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil menempa senjata berdaulat. Senjata berdaulat yang ditempa oleh Kaisar Agung bahkan lebih langka lagi. Banyak Kaisar besar di zaman kuno bahkan tidak meninggalkan senjata berdaulat. Saya sudah menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk membuka lorong itu. Saya ingin tahu apakah Lord Ries mengizinkan saya melakukannya. Feng Hao memandangnya penuh harap. Tentu saja. Pendeta tua itu hanya ragu sesaat sebelum menyetujui permintaan Bu Fang. Tentu saja, jika sebelumnya, dia pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain setuju. Sudah berapa tahun, Ras Barbar belum membuka jalur tersebut selama hampir seribu tahun karena biaya untuk membuka jalur tersebut terlalu besar. Sekarang, jalan itu akan dibuka untuk manusia muda. Terima kasih, Tuan Pendeta. Feng Hao sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Dia tidak menyangka pendeta itu begitu mudah diajak bicara. Dia sedikit bingung. Apakah itu karena naga hitam kecil? Dia ingat kedua orang itu pernah keluar sebelumnya, dan dia tiba-tiba mengerti. Naga hampa adalah binatang suci Ras Barbar, dan statusnya berada di atas lima ras besar. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminjam bagian itu. Makanya, percakapan mereka berdua menjadi semakin harmonis. Ketika sembilan berserker terbangun, mereka melihat pendeta tinggi dan perkasa mengobrol dengan gembira dengan remaja manusia. Mereka langsung saling berpandangan dan sedikit tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tidak heran kalau ini hanya buka setahun sekali. Melihat air suci yang merembes keluar dari patung dewa binatang, Feng Hao mengerti. Kemudian, delapan orang barbar berterima kasih kepada dewa binatang dan pergi dengan gembira. Feng Hao dan Arnold kembali ke perlombaan Fajra. Mereka tinggal selama sehari, lalu menuju ke Bisgat City bersama Samsara. 808. Melolong. Ini adalah tempat di mana hantu meratap dan serigala melolong. Seluruh dunia suram dan awan hitam pekat menutupi tanah, membuat orang merasa tertekan seperti gunung. Jika orang biasa mendekati tempat ini, mereka pasti akan dihancurkan oleh tekanan tak terlihat ini. Kabut hitam legam seperti tinta perlahan muncul dari gunung besar di wilayah ini. Ia bergoyang ke segala arah seperti banyak setan saat ia dengan liar merusak segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan gunung besar itu sama sekali tidak memiliki kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Itu adalah gurun tandus, dengan hanya bebatuan gunung kokoh yang ada. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah ada orang mual yang melayang di sekitar area sekitar gunung besar itu. Ratapan hantu dan lolongan serigala yang menyebabkan hati seseorang kacau datang dari bawah gunung besar. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini berada, dan tidak ada makhluk hidup di sini. He he. Tawa suram terdengar dari tengah ratapan hantu dan lolongan serigala. Tampaknya dipenuhi dengan kebanggaan saat berhotbah dengan nada yang sangat menggoda. Umatku, sumbangkan lebih banyak nyawa kepadaku sebagai pengorbanan. Aku akan memberimu kekuatan yang lebih besar, kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. He he. Sudah berapa tahun, makhluk tua itu tidak akan pernah mengharapkanku menjadi abadi. Aku abadi, tidak ada yang bisa membunuhku. He he. Ledakan. Tiba-tiba, gunung itu mulai berguncang hebat, menyebabkan tanah dalam jarak ribuan mil bergetar. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar, dan serangkaian suara keras terdengar dari jarak puluhan ribu mil. Namun, meskipun demikian, gunung besar ini tidak bergerak sedikitpun. Bahkan batu gunung kecil pun tidak jatuh. Ia berakar, seolah-olah menyatu dengan bumi yang besar. Selama langit dan bumi tidak musnah, gunung besar itu tidak akan runtuh. Segel sialan. Sialan orang tua itu. Jika aku keluar, aku pasti akan membunuh semua makhluk hidup untuk membalas kebencian di hatiku. Suara suram dan kejam datang dari bawah gunung. Kedengarannya seperti lolongan setan, dan angin di sekitarnya bertiup, menyebabkan langit menjadi gelap. Tiba-tiba, lingkungan sekitar kembali sunyi. Tidak ada lagi tangisan hantu atau lolongan serigala, tidak ada lagi getaran, dan tidak ada lagi angin kencang. Bahkan awan hitam pekat di sekitarnya telah meresap kembali ke dalam gunung dan menghilang. Suasana sangat sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aduh! Sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit di atas gunung, dan seorang pria parubaya berbaju abu-abu keluar dari sana. Dia melayang di atas gunung, dan matanya cerah dan jernih, seolah dia bisa melihat menembus segala ketiadaan. Dia terus-menerus mengamati pergerakan gunung, seolah ingin menemukan sesuatu. Aneh, segelnya masih utuh. Kenapa aku mencium bau yang menjijikan? Setelah hati-hati melihat bola bali beberapa kali, pria parubaya itu tidak menemukan kelainan sedikitpun. Dia sedikit mengernyitkan ujung hidungnya dan mengerutkan kening. Aduh! Dia ragu-ragu sejenak, lalu mendekati gunung itu, mengulurkan telapak tangan, dan menekannya ke gunung. Dia dengan hati-hati merasakannya. Setelah beberapa saat, dia menarik telapak tangannya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia bergumam, mungkinkah itu hanya ilusi? Dia mengernyitkan ujung hidungnya, tapi dia masih mencium bau yang menjijikan. Segera, kerutan di keningnya semakin dalam. Mungkinkah baunya hilang karena sudah menumpuk bertahun-tahun? Pria parubaya itu dengan hati-hati menjelajahi sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tambahkan segel lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit merasa tidak nyaman di hatinya. Dengan satu pemikiran, tangannya mulai membentuk segel tangan. Satu demi satu, segel tangan yang rumit dan tersentak-sentak terus-menerus terbentuk. Angin dan awan di sekitarnya melonjak, dan aura dari seluruh tubuhnya sangat luas dan tak tertandingi. Dia seperti dewa yang berdiri di sana dengan kekuatan yang menakjubkan. Segel. Matanya memancarkan cahaya ilahi, dan dia berteriak. Dia membentuk segel misterius dengan satu tangan, dan segel itu tenggelam ke dalam gunung. Sebuah cahaya menyala, dan gunung kembali normal. Setelah melakukan semua ini, pria parubaya itu melayang di sana, sedikit terengah-engah. Tampaknya segel ini telah menghabiskan banyak kekuatannya. Wajahnya pucat, dan keringat mengucur. Melihat masih tidak ada pergerakan di gunung itu, dia sedikit lega. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kan? Pria parubaya itu melirik ke arah gunung lagi. Tangannya menembus udara, dan dia melangkah masuk, meninggalkan keheningan. Bertahun-tahun telah berlalu, namun masih belum ada pergerakan di sini. Semuanya seperti biasa. Aduh! Ruang itu dibelah lagi, dan aura pria parubaya itu sangat luas. Dia berjalan keluar lagi, melihat sekeliling, dan masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia sedikit terkejut. Mungkinkah aku salah merasakan? Setelah memeriksanya dengan cermat sekali lagi, dia menghela nafas dan pergi. He he! Beberapa jam setelah dia pergi, tawa suram dan bangga terdengar lagi dari bawah gunung, bergemar ribuan mil dan mengguncang ruangan. Ledakan! Setelah gunung besar itu bergetar hebat, sebuah tanda yang terkondensasi dari cahaya berkilau pecah dengan suara keras, berubah menjadi bintik cahaya bintang yang bertaburan ke bawah. Melolong! Ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar dari dalam gunung sekali lagi, dan seluruh dunia kembali ke keadaan semula. Tidak ada yang bisa menyegelku kecuali hantu tua itu. He he! Raungan suram dan kejam terdengar. Tampaknya itu sangat arogan. Setelah lolongan ini, aliran energi seperti tinta sekali lagi mengalir keluar dari beberapa lubang kecil di gunung, membentuk awan hitam yang seolah ingin memusnahkan dunia. Tidak ada segel yang abadi. Hantu tua, kamu terlalu sombong. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan meremehkanku. Energi hitam pekat mengamuk di gunung, membentuk tornado kecil, mengebor dan menggiling gunung yang keras. Setelah sekian lama, mereka akan meninggalkan bekas yang semakin dalam. Hari kesuksesanku akan datang. He he! Suara suram itu penuh dengan haus darah dan keganasan, dan berseru dengan godaan yang tak ada habisnya. Umatku, dengarkan seruanku dan kirimkan aku makhluk hidup. Tuhanmu lapar. Aduh! Retakan muncul di langit sekali lagi. Binatang buas dan manusia tak bernyawa terjatuh dari celah dan mendarat di tanah, darah berceceran di mana-mana. Enak? He he! Blackie bertahan dan menyelimuti seluruh area. Ceritan melengking datang dari dalam, seolah-olah mereka menderita penyiksaan yang tidak manusiawi, yang membuat orang merasa merinding. Setelah beberapa saat, ki hitam itu sedikit memudar, dan tidak ada bekas yang tersisa di seluruh area, bahkan tidak ada bekas darah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 809. Meninggal dunia. Mengikuti suara yang menusuk telinga, ruang sekali lagi terbelah. Sosok tinggi yang diselimuti aura lembut muncul di tanah kematian ini. Begitu dia muncul, dia mendarat di tanah dan bersujud di sana sambil menggigil. Oh, ya Tuhan, apakah kamu puas? Sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat yang tak terbatas datang dari dalam aura lembut. Huff. Mendengus dingin datang dari dalam gunung. Seluruh ruang berguncang, dan tekanannya sangat besar. Sosok itu langsung terlempar, dan darah hitam pekat berceceran dari langit. Mengapa keadaannya semakin buruk setiap saat? Tahukah kamu bahwa ini adalah momen krusial bagi dewa ini? Suara kemarahan bergema di langit dan bumi, menyebabkan sosok lembut itu terlempar sekali lagi, batuk darah. Dia merangkak di tanah ketakutan, tubuhnya gemetar saat dia terus melakukan kotau. Ya Tuhan, hambamu telah melakukan yang terbaik. Suara gemetar terdengar dari dalam cahaya putih lembut. Sampah, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Energi gelap yang melayang di udara mengembun menjadi kepala yang besar dan mengerikan. Ia membuka mulutnya dan meraung, mulailah perang. Hanya ketika seluruh dunia berada dalam kekacauan barulah aku bisa mendapatkan lebih banyak makanan enak. Apa kamu tidak mengerti? Ya Tuhan, hambamu tidak memiliki kekuatan untuk memulai kekacauan. Sosok lembut itu terus bersujud, dan darah hitam pekat menetes ke bawah, terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Ya Tuhan, semua ras di luar sana mendiskriminasi hambamu karena mereka terlalu lemah. Itu benar. Kepala iblis yang menakutkan itu mengamati sosok itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat itulah suaranya menjadi lembut. Kalau begitu aku akan memberimu kekuatan. Teguk-teguk. Suara menjijikkan terdengar. Aliran energi yang sehitam tinta, seperti kotoran di selokan, mengalir keluar dari gunung dan menyelimuti sosok itu. Ah! Jeritan sedih segera datang dari energi seperti tinta. Itu seperti jeritan setan dari neraka. Itu menusuk telinga dan membuat orang bergidik. Setelah beberapa lama, energi hitam pekat menyatu sepenuhnya ke dalam sosok ini. Cahaya putih di sekujur tubuhnya menjadi lebih intens, dan cahaya lembut itu seperti sinar matahari yang menyinari bumi. Terima kasih Tuhan atas berkahnya. Dia dengan sopan berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya ke tanah, menyebabkan serangkaian bunyi keras dan sedikit getaran. Silakan, ingatlah untuk membawakanku lebih banyak makanan lezat lain kali. Kalau tidak, kamu adalah makanannya, mengerti. Suara dingin itu penuh ancaman, tapi sepertinya menunjukkan sedikit kelemahan. Ya Tuhan, hambamu mengerti. Sosok lembut itu sekali lagi dengan hormat berlutut ke arah gunung sebelum berdiri, menembus ruang dan pergi. Aduh! Di ruang cahaya yang mengalir, sesosok tubuh berwarna putih melintas. He he! Tawa puas terdengar dari cahaya putih lembut. Dibandingkan dengan gambar sebelumnya, gambar ini sangat berbeda. Sayang sekali, meskipun itu adalah untayan sumber dao, itu masih belum cukup. Sepertinya aku harus memaksakannya sedikit lagi. Mau keluar, mustahil. Sebaiknya kau makan sisa makananku. Saat aku menguras sumber daomu, aku akan menjadi dewa, dewa yang akan menguasai dunia ini. He he! Tawa menyeramkan itu menyebar jauh dan luas, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Anda di sini. Seolah-olah dia telah meramalkan kedatangan Feng Hao, ketika dia dan Samsara menaiki tangga istana dewa binatang, pendeta tua itu membuka pintu dan berjalan keluar. Dia menyambut mereka masuk, yang menarik banyak tatapan terkejut. Terima kasih, Tuan Pendeta. Feng Hao mengobrol dengannya dengan sopan sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Pendeta tua itu juga tersenyum dan memimpin mereka berdua ke bagian terdalam dari istana dewa binatang. Melihat yang tua dan yang muda mengobrol dengan gembira, mata Samsara memancarkan sedikit keraguan. Suku barbar dan suku manusia adalah dua ras yang berbeda. Meski kebenciannya sudah banyak memudar, seharusnya tidak terlalu intim, bukan? Samsara tidak mengerti mengapa pendeta tua itu begitu sopan dan antusias kepada Feng Hao. Dia bahkan membuka pintu untuk menyambutnya secara pribadi, yang jelas tidak masuk akal. Bisakah naga hampa memberikan wajah sebesar itu? Dalam hal ini, Samsara mempertahankan sikap skeptis. Meskipun dia mungkin meminjam jalan itu demi naga hampa, mengapa dia bersikap begitu menyanjung? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Saat ini, Samsara memikirkan alasan mengapa Sueyan ingin dia mengikuti pemuda ini. Tiba-tiba, matanya berkedip sambil berpikir. Pemuda ini memang kuat, dan beberapa kali membuatnya kehilangan ketenangan. Namun, bisakah dia benar-benar bersaing dengan makhluk transcendental itu? Dalam hal ini, Samsara selalu bersikap skeptis. Bahkan jika dia memiliki tiga jenis bakat, bahkan jika dia memiliki dua jenis kekuatan ekstrim, sangat mustahil baginya untuk bersaing dengan makhluk semacam itu sendirian. Namun, sejak perjalanan kereruntuhan, perubahan, dan sikap aneh pendeta suku barbar, Samsara tiba-tiba berpikir lebih jauh. Saat ini, dia agak mempercayai apa yang dikatakan Sueyan. Di depan pintu besar yang dipenuhi aura kuno, lima kepala klan berdiri dan menunggu. Saat melihat kedatangan Feng Hao, kilatan aneh melintas di mata mereka. Tatapan mereka tanpa sadar melayang ke arah tonjolan di dada Feng Hao. Pada saat itu, semangat dan rasa hormat yang membara melintas di mata mereka. Namun, mereka segera mencabutnya. Ini adalah kepala dari lima suku bangsawan besar dari suku barbar. Pendeta tua itu tersenyum dan memperkenalkan mereka pada Feng Hao. Saya Feng Hao. Salam untuk lima kepala suku. Melihat lima tetua yang seperti gunung, hati Feng Hao menegang. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Mereka berlima saling memandang dengan ramah, yang langsung membuat Feng Hao tercengang. Pikirannya sedikit bingung, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lima suku bangsawan besar tidak perlu memperlakukannya seperti ini, bukan. Feng Hao tidak tahu bagian mana dari rantai yang salah. Lima, buka pintunya. Setelah berbahasa basi, pendeta tua itu akhirnya berbicara kepada lima kepala suku. Ya, kelima kepala suku saling melirik dan mengangguk. Mereka masing-masing mengulurkan jari dan cahaya terang menembus pintu. Berdengung. Petik dua. Sebuah formasi besar yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius muncul di pintu. Perlahan-lahan berputar dan beriak dengan aura yang menggetarkan jiwa, menyebabkan pikiran Feng Hao menggigil tanpa sadar. Jejak kengerian melintas di matanya. Jika seseorang berani masuk tanpa izin, maka mereka pasti akan dihancurkan oleh formasi ini. Feng Hao tidak meragukan bahwa bahkan seseorang di tingkat leluhur klan Feng tidak akan mampu menghadapi formasi ini bahkan dengan senjata kaisar. 810. Membuka. Lima leluhur berteriak pada saat yang sama, mengaktifkan cahaya ilahi yang menyilaukan untuk perlahan mendorong formasi besar di pintu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di belakangnya, mata samsara juga memancarkan cahaya aneh. Kaca. Gemuruh. Gemuruh. Mengikuti suara yang tajam, pintu terbuka perlahan dan alami. Segera, aura kuno dan perubahan datang menerkam. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah jalan batu yang sangat gelap. Bebatuan di sekitarnya bersinar dengan kilau dingin, tampak sangat keras. Mata Feng Hao bersinar dengan cahaya ungu, tapi dia tidak bisa melihat menembus substansi bebatuan. Ayo pergi. Pendeta tua itu melirik Feng Hao dan samsara sambil berbicara sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang ke jalan batu. Setelah serangkaian belokan, sebuah ruangan batu bundar yang agak besar muncul di ujung jalan batu. Bagian dalamnya kosong, dan cahayanya sangat redup. Hanya setitik cahaya yang sesekali berkelap-kelip. Dengan bantuan titik cahaya ini, Feng Hao melihat bahwa dinding batu dan lantai ruangan batu ditutupi dengan pola dan segel yang tersentak-sentak dan rumit. Pesona kuno yang tak terlukiskan masih melekat, menakutkan pikiran seseorang. Mungkinkah ini formasi teleportasi yang mengarah ke dunia primordial? Hati Feng Hao bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu. Dia melihat sekeliling, seolah ingin mengingat pola-pola ini. Namun, setelah dilihat sekilas, pikirannya menjadi sangat pusing. Penglihatannya dipenuhi hamparan putih luas, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Itu hanya sebuah pola, bagaimana bisa begitu kuat? Setelah beberapa saat, Feng Hao pulih, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hanya ingin mengingat pola-pola berurat ini, tapi dia mengalami dampak yang tak terlukiskan. Tampaknya pola-pola berurat ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung saat ini. Dia melihatnya dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Jika dia memaksakan diri untuk mengingatnya, dia akan merasa pusing. Ini merepotkan. Feng Hao menghela nafas ringan, dan menyerahkan cincin yang diberikan oleh Tetua Agung kepada pendeta tua. Dia berkata dengan sopan. Tidak apa. Pendeta tua itu tersenyum tipis ketika dia mengeluarkan barang-barang dari cincinnya dan mulai bermain-main di dalam kamar batu. Setelah beberapa saat, ruangan batu yang awalnya redup menjadi cemerlang dan sangat terang. Letakkan ini di tengah formasi, dan kamu dapat mengaktifkan formasi. Sekitar enam jam kemudian, lelaki tua itu keluar dengan wajah pucat dan dahi penuh keringat. Dia mengeluarkan chip cahaya berbentuk berlian yang bersinar dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Apa ini? Feng Hao tercengang. Dia bisa merasakan bahwa potongan cahaya berbentuk belah ketupat yang hanya seukuran ibu jari ini mengandung energi yang sangat menakutkan. Jika itu langsung meletus, maka itu mungkin akan menghancurkannya berkeping-keping, menyebabkan dia langsung merasa khawatir di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Meskipun sepertinya tidak ada bedanya dengan Wu Yuan, energi yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya dengan kristal ganjil. Ini adalah sumbernya. Melihat ekspresi bingungnya, pendeta tua itu berhenti sejenak sebelum menjelaskan kepadanya. Sumber. Feng Hao masih tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya lagi. Namun, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa benda yang disebut sumber ini pastinya adalah barang dengan harga setinggi langit. Terima kasih, pendeta tua. Terima kasih, penatua. Dia dipenuhi rasa terima kasih saat dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ini masalah kecil, hanya masalah kecil. Beberapa dari mereka tertawa ketika berbicara, diam-diam menghindari bagian depan. Situasi seperti itu membuat Samsara yang berdiri di belakang Feng Hao menyipitkan matanya. Gerakan halus ini mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi Samsara dapat dengan jelas menentukan alasan mengapa mereka melakukan langkah kecil itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa orang-orang ini mempunyai reaksi yang aneh? Dengan identitas dan status mereka, mengapa mereka menghindari penghormatan Feng Hao? Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu pada Feng Hao yang perlu mereka hormati. Naga hitam kecil. Ini benar-benar mustahil. Ayo pergi. Setelah Feng Hao memberi hormat, dia berbalik dan memanggilnya, menyela pikirannya. Keduanya berjalan ke kamar batu satu demi satu. Dunia purba, aku datang. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk. Di mana kita bertemu? Ketika dia menempatkan, sumber, di tengah formasi, Samsara bertanya dengan lemah. Apa? Feng Hao berbalik dengan linglung, tetapi bola cahaya cemerlang muncul dari formasi di tanah. Kemudian, Rune di dinding batu di sekitarnya berangsur-angsur menyala, mengalir dan beriak dengan aura kuno yang menyelimuti keduanya. Meskipun Feng Hao melihat mulut Samsara bergerak, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuh dan pikirannya ditarik keluar. Kemudian, dia jatuh ke dalam kondisi tanpa bobot, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan hanyut. Dia merasa sangat tidak aman, seolah-olah hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Perasaan ini sangat meresahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lingkungannya berkabut, seolah dikelilingi awan dan kabut. Hal ini membuat Feng Hao merasa sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa ini berbeda dari flowing light space. Dia ingin melarikan diri dari situasi ini, tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan energi bela diri di tubuhnya, apalagi jari-jarinya. Dunia purba, aku datang. Feng Hao menghembuskan napas lembut di dalam hatinya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia lain. Di depan ruang rahasia, pendeta tua dan lima pemimpin klan berdiri di sana, memandangi dua orang yang terbungkus dalam cahaya cemerlang. Mata mereka memancarkan emosi yang rumit. Kalian merasakannya, kan? Pendeta tua itu memandangi ruangan batu yang cahayanya belum menghilang dan bertanya dengan samar. N. Lima pemimpin klan menganggup dengan sungguh-sungguh, mata mereka berkedip karena keheranan. Meskipun mereka tidak percaya ketika pendeta tua itu memberitahu mereka tentang hal itu, itu baru saja terbukti. Tidak salah lagi fluktuasi yang membuat jiwa mereka gemetar. Keluarga Feng. Mata pendeta tua itu bersinar terang. Selama jangka waktu ini, aku harus merepotkan kalian untuk memperhatikan pergerakan Radians Alliance. Aku pikir mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Feng berkembang dengan damai. Mereka pasti akan mengambil tindakan. Jika ada kebutuhan, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk melindungi keluarga Feng. N. Kelima pemimpin klan saling memandang dan mengangguk lagi. Saya akan melaporkan masalah ini kembali ke dunia primordial. Setelah mengatakan ini, pendeta tua itu buru-buru keluar dari jalan batu. Ayo pergi. Kelima kepala klan menghela nafas pelan saat mereka berjalan keluar dari jalan batu. Setelah itu, pintu itu tertutup sekali lagi dan susunan besar yang misterius dan misterius terbentuk sekali lagi dan bersembunyi di balik pintu. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Terima kasih telah menonton!